Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengungkapkan bahwa perpindahan federasi Sain Patinama telah rampung. Dengan begitu, pemain keturunan Belanda ini siap main pela Timnas Indonesia versus Burundi akhir Maret nanti. Hal tersebut disampaikan Zainuddin Amali dalam sensi jubah pes di GBK Arena Senayan, Jakarta pada Senin 13 Maret 2023. Zain Patinama yang resmi menjadi WNI pada akhir Januari lalu kini telah pindah federasi dari Belanda atau KNVP ke Indonesia yakni PSSI. Dengan demikian, Zain Patinama sudah bisa menjalani debut bersama Timnas Indonesia. Zainuddin Amali pun mengatakan bahwa para pemain Indonesia yang berkari di luar negeri akan dipanggil untuk laga FIFA Matchday. Selain Zain, Timnas Indonesia juga akan diisi oleh nama-nama pemain naturalisasi seperti Sandi Walsh, Jordi Amat, dan Elkan Bagot. Amali mendapatkan bahwa surat pemanggilan akan mulai dikirim ke klub para pemain yang bersangkutan pada Selasa 14 Maret 2023. Timnas Indonesia akan menjalani dua pertandingan FIFA Matchday melawan Burundi di Stadion Patriot Chandrabagak, Kota Bekasi pada 25 dan 28 Maret 2023. Zainuddin Amali berharap Timnas Indonesia dapat meraih hasil positif agar dapat memperbaiki peringkat FIFA. Timnas Indonesia saat ini menduduki urutan ke-151 sedangkan Burundi berada di posisi 141.